Jokoh dan Zulkarnain, dua tersangka pencurian besi pagar kompleks olahraga Jakabaring Palembang akhirnya menyerah. Setelah tim TK Polresta Palembang mengepungnya, saat tersangka bersembunyi setelah melakukan pencurian. Dua tersangka warga pelaju Palembang ini kemudian dibawa polisi ke Moporesta bersama besi pagar yang dicurinya. Polisi melakukan perburuan pada tersangka setelah pengelola kompleks olahraga melaporkan beberapa kali kehilangan besi pagar. Jadi itu terdampak sekali bisa masuk-masuk pelaku jahatan dari luar EZ masuk ke dalam. Barang bukti yang kita amankan? Barang bukti yang kita amankan berupa besi tergaji, pekul besi, sepeda motor. Berapa kali pelaku sudah melakukan aksi? Sudah berapa kali, itu terbukti dari berapa tiang pagar yang sudah hilang. Untuk proses hukumnya, tersangka ditahan di Moporesta Palembang dan terancam hukuman 5 tahun penjara.